Pemirsa, sebagian polisi mengaku ada rasa takut menjadi korban teror, namun mereka menolak dicap pengecut karena tugas mereka memang penuh resiko. Berhadapan dengan rentetan kasus teroris yang kerap menembak rekan mereka, membuat para polisi terus meningkatkan kewaspadaan saat bertugas. Kalau rasa takut sih ada, namun berarti bukan pengecut tetap melaksanakan tugas, resiko itu selalu ada. Tapi ya sedapat tidak kita bisa menghindari, bukan menghindari tugas karena ada terori terus kita ngumpet, tidak. Karena ada yang teman kita, bisa dua orang, tiga orang, banyak pepecahannya melaksanakan tugas, berarti bukan kita tidak mau melaksanakan tugas dengan teror-terori tetap melaksanakan tugas. Untuk perasaan takut, sepertinya tidak. Karena emang setiap anggota poli itu memiliki resiko seperti itu, mas. Apalagi kita kan terbentur sama kasus-kasus teroris gitu. Walaupun kita memang bukan fungsi kita untuk memberantas teroris, tapi memang teroris itu menganggap sebagai institusi kita itu sebagai musuhnya dia. Jadi ya memang resiko kita sebagai polisi. Sebagai anggota polisi sebenarnya kita tidak usah takut, apalagi kita sering jalan. Masyarakat juga butuh kita sebenarnya, jadi kenapa kita harus takut sama teror-teror yang sering nembak kita kayak gitu. Untuk itu ya tetap aja kita harus jalankan tugas. Apapun resikonya ya emang itu sudah tukas kita. Terima kasih.